Akan dilangsungkan setelah ujian SKD Dekdin tahun 2020 ini selesai Yaitu insya Allah akan dilangsungkan pada bulan September sampai Oktober 2020 Dimana pada video sebelumnya sudah saya buatkan bahwa Informasi persenalan SKB itu direncanakan akhir Agustus berarti benar ya Sama September tahun 2020 ini Baik untuk kemudian sebatas itu kita langsung mencukup di KB gitu kawan-kawan ya Nah dilansir dari makasartibunyus.com sebelumnya Bahwa BKN telah memastikan jadwal SKB ini digelar awal September sampai Oktober 2020 mendatang Berarti sekarang sudah memasuki Juli akhir Nah sebentar lagi kita masuk ke awal Agustus Berarti kurang lebih satu bulan lagi kawan-kawannya untuk kita mempersebutkan diri untuk menghadapi tes SKB CPNS ini Nah kemudian disana Kepala Birohumas BKN Pak Pariano Mengatakan bahwa BKN sedang menyiapkan rencana pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan COVID-19 Termasuk jarak antar peserta tes dan tempat cuci tangan Jadi nanti di tempat pelaksanaan SKB nanti akan ada tempat cuci tangan Kemudian juga jarak antar peserta tes akan diatur semikian rupa gitu kawan-kawan ya Untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 ini kawan-kawan Kemudian beliau juga berujar bahwa sesi jadwal SKB CPNS kemungkinan juga akan dikurangi Sesinya akan dikurangi Kalau misalkan pesertanya satu sesi kemarin bisa masuk berapa ratus sekarang dikurangi kawan-kawan ya Karena disesuaikan dengan jaraknya Agar tidak menimbulkan banyak kerumunan yang akan khawatir terjadinya penularan gitu ya kawan-kawan Itu dia Kemudian nah beberapa hari telah beradar surat edaran Menpan RB Nomor B611M.garingM.SM.01.002020 ini Yang dikeluarkan 16 Judi 2020 Ini sifatnya segera berperihal rencana nih Rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS tahun 2019 Ini merujuk undang-undang katanya kawan-kawan nanti tinggal baca aja sendiri Ya insya Allah di silahkan kawan-kawan download aja suratnya di kolom deskripsi ya Tentang kriteria penetapan kebutuhan penggandang sipil perusahaan Oke ini bahwa pembobotan EK kawan-kawan mengingatkan kembali bahwa Pembobotan pembobotan nilai SKD dan SKB itu adalah 40% untuk SKD dan 60% untuk SKB Nah untuk formasi keguruan itu beruntung sekali itu kawan-kawan yang masuk tiga besar Ya peringkat 1, 2, 3 Namun kawan-kawan memiliki sertifikat pendidik ya Karena itu dijamin auto CPNS kawan-kawan ya Tinggal persiapkan diri aja kawan-kawan agar tidak jatuh sakit Karena kalau tidak mengikuti SKB tetap Walaupun ini nilainya maksimal nanti sempurna yang memiliki si sertifikat ini Tetap dia harus hadir di pelaksanaan SKB nanti Karena kalau tidak ini memungkinkan Dia akan tidak berhasil ya masuk jadi CPNSnya Walaupun dia sudah auto ada jaminan auto Namun kalau tidak hadir ya gaswat juga gitu kawan-kawan ya Jadi harus hadir Untuk kawan-kawan yang belum memiliki Yang misalkan jualan 1, 2, 3 nya tidak memiliki Berarti kembali lagi harus berkompetisi Untuk itu mempersiapkan diri dah dari sekarang Sebaik mungkin, semaksimal mungkin Gunakan waktu yang tersebut untuk memperbanyak belajar Dan juga memperbanyak berdoa Karena kita harus sertai doa kita dengan usaha Usaha juga harus sertai dengan doa Karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan Oke, 40% dari SKD, 60% dari SKB Kemudian perlunya ini juga Apa ini? Nah, tindak seban sebagai tindak lanjut Penempan RB nomor 318 ini Tentang penundaan Ini kan penundaan tahun 11 ini, Ken Nah, untuk itu ternyata disini isinya Pelaksanaan seleksi kompetisi bidang SKB dengan CAT Itu akan dilangsungkan September sampai Oktober Kawan-kawan ya Jadi, sekarang sudah memasuki tangga berapa? Sudah masuki mau akhir Juli Dan bentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus Berarti kurang lebih Agustus Satu bulan penuh kelas gitu kan Ada waktu untuk kita mempersepani untuk menghadapi tes ini Jadi, harus kita banyak belajar Usaha dan juga banyak berdoa Kenapa latinya usaha tanpa adanya doa Kenapa latinya doa tanpa adanya usaha gitu ya Usaha tanpa doa itu sombong Kalau kita berdoa saja tanpa usaha itu sama saja bohong Jadi, harus satukan antara usaha dan doa Mudah-mudahan nanti Allah sebentar memberikan yang terbaik untuk kita semua Kemudian pelaksanaan SKB Tambahan selain dengan CAT juga diatur Masing-masing kementerian, tol lembaga dan pemerintah daerah Yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu 11 Oktober Ya gitu ya Ada yang memiliki persetujuan mana saja gitu Yang boleh Kalau daerah yang misalkan Memungkinkan masih banyaknya COVID-19 itu mewabah di sana Itu memungkinkan tidak juga Karena ini sepatnya kan baru rencana Kawan-kawan ya Di sini juga baru rencana Bisa jadi kalau terus mewabah Dan masih menyeliputi negara tercinta kita Indonesia ini Ya, sulit sekali untuk dilangsungkan rencana ini Kita berdoa semoga COVID-19 ini segera lenyap dari alam semesta ini Bagaimana dia lenyap meninggalkan kita Gitu Saya ingat, saya ingat, saya ingat, saya ingat Saya ingat, saya ingat, saya ingat Oke, next Pengolahan dan pengumuman HCSKD direncanakan akhir Oktober, kawan-kawan ya Jadi, untuk pengolahannya Oktober Sebetulnya, kawan-kawan juga bisa langsung memprediksi Apakah kita lolos jadi PNS atau tidak Dengan makanan nanti nilainya akan ditayangkan langsung gitu, kawan-kawan ya Jadi, setelah selesai, nanti kita lihat saja Nilai kita di luar biasanya ya Di layar ada, kita tinggal tonton saja Apakah nilai kita di atas yang kemarin atau tidak Tinggal dihitung pembuatannya 40% dari SKD Ingat-ingat tuh nilai SKD kemarin yang kita miliki Kemudian 60% dari SKB jumlahin Nah, SKB ini jumlahin Nah, bandingkan dengan skor yang juara 123 nanti Apakah kita di atas nilainya di atas kawan pesaing kita Atau tidak Kalau di atas berarti insya Allah kita lolos jadi CPNS tahun 2020 ini untuk formasi tahun 2019 Amin Kemudian seluruh kegiatan sebagai makhluk disenggerakan dengan memperhatikan peraturan Nah, ini akan disenggerakan dengan protokol penjagaan penyebaran COVID-19 Yang ditapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah dera Ada pun protokol kesehatan sebuah saat ini adalah keputusan MENPAN LB Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Tidak dilihat ya Nomor-nomornya Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat pasalitas umum dalam meraka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kemudian dia Jadwanya disesuaikan Jadwal kegiatan Jadwanya itu akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah Tentang status keadaan tertentu darurat Bencana wabah penyakit akibat virus corona ini Sehingga tidak memungkinkan laksananya kegiatan maksudnya Jadi intinya Kalau misalkan di daerah tersebut masih diseliputi oleh COVID-19 ini Masih mengubah dan sulit untuk dikendalikan Untuk jadwal kegiatan ini Nanti tergantung status keadaan tertentu Kalau misalkan darurat bencana ini Maka dimungkinkan untuk dilaksanakannya Pelaksanaan SKB CPNS 2020 ini Untuk pemerintah tahun 2019 Kemudian ini Persiapan teknis penerangan SKB dengan CAT Rencana penjalan masyarakat dengan BKN Nah ini untuk lokasi tesnya Tentu akan meminimalisir pergerakan beserta Anda dikhawatirkan nanti Kalau misalkan besertanya Ini kan nanti datang dari berbagai daerah Terutama dari daerah yang zona merah Itu kawan kan ya Ini sangat danger sekali untuk dilangsungkan Pasanan SKB ini Kemudian juga Pemerintah daerah yang telah memiliki surat persetujuan SKB Tambah untuk disertasi daerah pada A Jadi daerah mana saja Misalkan yang tidak zona merah Maka tidak dibolehkan untuk mengikuti pelaksanaan SKB ini Jadi dikhawatirkan nanti dia akan membawa virus Dan mewabahi kawan-kawan yang lainnya Oke itu dia Tinggal dibaca aja nanti sendiri oleh kawan-kawan ya Nanti insya Allah untuk alamatnya Di saya setelahkan di kolom deskripti Tinggal di klik aja Kemudian Pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari Ini kepada kita Untuk kawan-kawan yang lalu SKD kemarin Agar kita selalu merapakan perilaku hidup bersih Sehat dan sehat Mematuhi protokol kesehatan Maksudkan diri mengikuti SKB Dan juga tidak lupa untuk berluang gitu kawan-kawan ya Jangan sampai kita jatuh sakit pada saat pelaksanaannya Karena nanti sayang sekali peluang emas ini gitu kawan-kawan Untuk peserta yang bersuhu lebih dari 37,3 derajat siswa Tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dalam ruang khusus Jadi untuk kawan-kawan yang nanti suhu tubuhnya Karena nanti akan diukur dulu gitu suhu tubuhnya ya Kalau misalkan suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat siswa Maka dia akan memiliki ruangan khusus SKB-nya nanti ada Jadi tidak disatuin dengan kawan-kawan yang lain Karena khawatir dia mengidap atau terjangkit COVID-19 ini gitu kan Makanya kita berdoa Karena harus don't go anywhere lah Pokoknya selama satu bulan ini ke depan Agar kita tidak terjangkit oleh virus ini gitu kan ya Oke persiapan teknis oke sama ini Tinggal dipaca aja ya Nah ini tanda tangan nih oleh Pak Men Pak RB Lebih lanjut dilancir dari liputenam.com Bahwa Pak Men Piri Enpar RB Ya Men Pan RB Pak Cahyokomolo mengatakan bahwa Tetap SKB akan lanjutkan bulan September sampai Oktober sama gitu ya Nah ini diungkapkan pada saat Kamis hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 kemarin Kemudian BKN menyatakan materi ujian SKB CPS kali ini belum mengalami perubahan Di saksi tahun sebelumnya untuk materinya Kawan-kawan masih sama dengan tahun kemarin katanya ya Sesuai bidangnya lemar Kalau keguruan, keguruan Kalau kesehatan, kesehatan Kalau bidan, kebidanan Kalau perawat, keperawatan Nah ada tuh video-video saya yang sebelumnya Silahkan di searching aja Untuk mempersiapkan diri kita Menghadapi SKB CPNS ini Dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan kita Tentang jabatan apa yang dilamar Wawasnya silahkan pelajari Dan insya Allah akan selalu berlambat disini Untuk materi buat SKB-nya Oke kawan-kawan Empat kali ini sejuruhnya Seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan jangan lupa Di samping kita Usahaya maksimal Rejena rutin Agar kita juga tidak lupa Untuk berdoa Berdoa Seperti kita diberikan kemudahan Dalam perses pelaksanaannya Berdoa kita juga Supaya diberikan kemudahan Dalam menjauh soal yang diberikan Sehingga kita lulus Jadi ASN tahun Jadi ASN PNS tahun ini Amin